boss aku ga tau pedigree guys alhamdulillah guys ya nanti kalian bisa lihat guys kalau aku buat video panjang oke gopi dulu guys ngopi ya nah ini guys ini kelinci kan dutch yang pedigree yang aku beli 2 hari yang lalu ya大家好 belum ada tatonya sih, tinggal aku tatoin aja kalau sekarang aku mau tato oke guys, kembali lagi di dreampads jadi di video kali ini aku mau bahas klinci ya guys ya klinci aku udah ada 2 pasang guys yang ini jenis oland loop yang ini jenis dutch dan ya seperti yang kalian minta ya guys ya ini aku update-in juga pandang baru aku di tempat baru ya guys ya ini rempo disini, ini upinipin, ini poopipi dan ini hewan-hewan barunya guys karena menurut aku disini itu cocoknya ya apa ya, karena cocoknya dingin guys sama klinci guys ya kalau cocoknya dingin dan tapi yang jelas untuk sekarang itu aku gak bahas reptile gitu, gak bahas guana ataupun yang sulcate guys ya karena komen itu ada saran juga pas aku pamitan jana itu, itu mohon maaf banget aku mohon maaf lagi, pokoknya banyak yang respect aku terima kasih banyak untuk yang respect dan semoga ya kalian tetep mantengin channel aku ya guys ya walaupun sekarang aku beda konten untuk depannya yang gak tau aku bakal konten channel itu lagi atau enggak nah ada yang menyarankan bang konten reptile ini reptile ada guys tapi untuk sekarang aku gak kontenin dulu ya bang ya terus untuk apa namanya nah klinci guys klinci itu kemarin ada yang komen juga pas aku review jerman jayen sama flemish jayennya kang kliwon nah gitu tapi sekarang itu belum belum sempet untuk aku beli ya guys ya flemish jayen dan jerman jayen karena emang ya harganya lumayan ya guys ya tapi ada yang komentar bang untuk pemula lebih baik jenis apa ya bang untuk dipelihara nah ini guys ini aku mau bahas ya guys ya jadi kalau jenis itu banyak ya guys ya tapi kan kang lewon juga udah bilang tuh temen aku yang sebelumnya masuk di video aku itu udah bilang beberapa jenis klinci ini ada kelas-kelasnya guys ada kelas pet ada kelas brood ada kelas show gitu jadi untuk harganya sendiri tuh beda apalagi yang lokal-lokal biasa ya guys ya makanya sekarang aku bahas ya karena menurut aku ya cocok banget guys karena aku masih pemual juga kalian masih pemula juga gitu kan yang bertanya mungkin masih pemula ya makanya nanya nah ini dia guys ini tuh jenis holand look ya maksudnya ada jenisnya lah holand look cuman kelasnya itu ya pets aja guys jadi cuman biaran biasa aja gitu jadi gak ada istilahnya mungkin brood atau kelas show gitu enggak ya guys ya makanya aku beli harga murah aja kenapa aku beli karena kemarin tuh kan aku niat beli kelinci itu emang buat anak ya guys ya nah gak bisa direm-rem guys makanya gak sabar mungkin beli yang bagus yaudah apa-apa yang penting anak anteng dulu gitu jadi beli dulu ini guys tuh tapi ya lucu kan guys bentar sorry aku ambil ya karena emang kelinci itu kalau siang tidur guys tuh kan buat mainan aja enak tuh kan guys lucu kan ya itu guys menurut aku pribadi nih ya ini persepsi persepsi orang kan beda-beda ya menurut aku ya holand look lah minimal kalau enggak yang d tapi yang speknya pet aja gitu loh jadi gak usah spek-spek yang show atau brood kan itu ya ada harganya gitu loh guys jadi enggak enggak apa namanya ya enggak worth itu untuk pemula menurut aku gitu loh karena emang perawatannya pun susah guys gitu tapi disini aku kasih contoh lain guys walaupun aku masih pemula aku punya persepsi lain juga gitu loh nih aku bahas lagi yang bawah ya guys ya sorry bentar untuk yang ini sendiri ini kan kelinci dacek guys ya nah bentar ini aku buka nih ini ceweknya guys umur 6 bulan ini ceweknya beli dari temen aku guys nah ini udah kelihatan lah ya pokoknya ada lambang fee-nya kayak gitu simetris banget nah ini itu aku beli di temen aku guys namanya itu asep temen aku temen SMP dia beli usia 2-3 bulan mungkin dengan harga sekian dan jual ke aku gitu dengan harga sekian juga sama maksudnya enggak enggak apa namanya enggak ngambil untung gitu loh yaitu sepasang belinya ini dan itu guys tuh cuman punya dua-duanya tadinya mau niat dia kawinin nah nih yang ini mau liat dia kawinin tapi kenapa alasannya dijual itu karena emang dia itu mau pindah guys jenisnya mau jenis NZ katanya gitu makanya dia jual ke aku nah disini itu aku mau bahas guys yang aku beli nih sekarang ini itu pedigree ya guys ya jadi istilahnya aku enggak ngerti sih guys maksudnya enggak ngerti jelasnya seperti apa untuk pedigree sendiri yang jelas kalau pedigree itu ya istilahnya silsilah lah jadi ada keturunannya itu jelas gitu loh lain menemunannya itu jelas nah ini dia guys untuk pedigree nya nah ini itu berbentuk sertifikat kalau kalian mau cetak itu kalian bisa gitu pedigree itu ya terdiri dari tiga generasi guys ada buyutnya ada kakeknya ada ibu bapaknya gitu dan yang terakhir anakan yang aku beli gitu loh dan disini pun aku enggak kasih tau ya guys ya untuk peternaknya siapa karena disini aku enggak promosi nah disitu pun ada tertera ya guys ya ada tulisan show quality enggak main-main ya guys ya maksudnya peternak pun breeder pun enggak bisa ngeluarin show quality kalau misalkan memang kualitasnya itu enggak kualitas show gitu loh karena takut menjelekkan nama kenangnya sendiri nah terus untuk nama nama pemiliknya pun masih nama asep ya guys ya jadi gampang aja nanti aku rubah paling gitu terus belum ada tattoo itu aman aja nanti aku bikin tattoo sendiri gitu oke aku enggak ngerti nih pedigree itu apa jadi istilahnya silsilah istilahnya laynya itu jelas istilahnya gitu aja dan kenapa aku beli dan kenapa aku berani untuk beli dengan harga sekian gitu loh ya karena sellernya itu pun mungkin ya seperti kangkriwan ya guys ya jadi istilahnya kenapa dia berani ngeluarin pedigreenya untuk linci ini ya mungkin emang menurut beliau speknya itu spek show kalau yang ini gitu dia pun mungkin menurut aku pribadi gak akan berani untuk ngeluarin pedigree kalau misalkan emang speknya brut ngerti gak sih guys sampai situ nah gitu jadi makanya dia berani ngeluarin pedigreenya kayak sertifikat begitu bentuknya kayak kertas begitu untuk segeleng sisang-sisang satu ini guys bedanya dengan yang itu kalau yang itu jantanya itu itu kualitasnya gak spek show guys jadi gak kualitas kontes jadi cuma kualitas brut aja gitu ya mungkin misalkan pas belinya itu agak ngitung budget mungkin ya guys ya makanya gak gak yang dikeluarin pedigreenya semua tapi gak masalah guys karena kata temen aku pun kata Kang Kliwon itu walaupun dia kelasnya di brut bisa ngeluarin anakan spek show juga gitu ini kenapa brut guys karena ininya gak simetris kualitasnya menurut aku pribadi kalau dilihat dari apa namanya ya istilahnya bawaan lahir lah ini gak simetris gak kayak yang hitam itu nah terus yang jadi masalah sekarang itu telinganya itu menak skebis guys gitu jadi masih kurang sehat lah badannya intinya gitu kenapa aku langsung beli yang pedigree guys nah pedigree itu ya menurut aku gimana ya guys ya ini gak pedigree guys ya maksudnya ini gak dikeluarin pedigreenya tapi masih silah-silahnya masih jelas selainnya masih jelas indukannya masih sama dengan yang itu gitu jadi adalah istilahnya keturunan import gitu oke untuk yang ini cuman gak dikeluarin pedigreenya karena belum sesuai kualitas shownya gitu oke yang kualitas shownya itu yang ini yang ceweannya nah kita balik lagi guys kenapa dikeluarin pedigreenya guys untuk yang ini ya karena itu tadi guys jadi si breedernya itu mungkin percaya kalau kualitas clinch yang satu ini itu bisa untuk show gitu kalau misalkan emang gak bisa untuk show ya itu buktinya gak dikeluarin pedigreenya guys karena emang takut apa namanya ya istilahnya menjelekan nama kandang sendiri lah gitu terus balik lagi untuk masalah clinch untuk pemula gitu kenapa aku langsung beli yang pedigree dengan harga yang mungkin ya untuk main clinch pasti udah tau lah harga pedigree itu berapa untuk jenis datini gitu loh kan beda-beda ya guys ya setiap jenis clinch itu harganya beda-beda untuk yang pedigree sendiri ya pokoknya harganya sekian aku gak kasih tau disini kenapa aku langsung beli karena menurut aku guys ya clinch hewan yang sama aja walaupun apa ya istilahnya kalau yang ini tuh apa ya hl-pet aja gitu loh sebenernya kalau lupet aja tapi perawatan itu sama guys ya makan pelet gitu kan terus kalau sakit ya sama suntik apa namanya skebis kayak gitu sama kan obatnya sama yaudah gitu jadi istilahnya perawatan sama pakan sama semuanya sama yaudahlah untuk menciptakan generasi ke depan di kandang aku ini mudah-mudahan beranak-pinak jadi banyak guys ya apa salahnya aku langsung beli yang bagus gitu loh penting gak sih guys sampai situ jadi itu pilihan masing-masing guys kalau menurut aku untuk pemula pun ya langsung beli pedigree itu gak masalah tapi disini kita garis bawah ya guys ya banyak yang bilang walaupun aku baru main kelinci pedigree itu gak menjamin untuk kemenangan di kontes guys biasanya saja kalau misalkan kalian ikut kontes itu bisa kalian ikutin kelinci kalian beda halnya dengan kelinci-kelinci yang emang bagus tapi gak ada pedigree-nya gitu loh gak ada sertifikatnya istilahnya itu gak bisa ikut kontes bisa ikut kontes 12345 mungkin ya guys ya tapi untuk ke GC untuk ke Grand Champion katanya ini aku gak tau nih aku belum pernah kontes itu gak bisa guys kalau gak ada ke pedigree-nya jadi itu persepsi kalian seperti apa kalau untuk memulai itu persepsi aku aja jadi ya langkah baiknya beli aja langsung yang bagus gitu daripada ya beli yang biasa-biasa tapi pakan sama perawatan sama kalau sakit obatnya sama gitu kan pas dijual harganya sekian gitu aku gak dinyat jual sih aku pelihara aja cuman ya langkah baiknya segala sesuatu itu yang terbaik lah jelanya gitu sama kayak sulcata kayak sulcata kayak albino ini agi wana kayak si rembo ini aku cari untuk spek si rembo ini gak ada yang sama guys maksudnya gak ada yang jablik begini gitu lah aku cari dimanapun susah lah istilahnya jelas gak sih guys sampai sini ya menurut aku jelas sih untuk masalah jenis klien japa yang baik untuk pemula yang bagus untuk pemula yaitu guys menurut persepsi aku itu terserah kalian kalian mau ikutin atau enggak bebas aja yang penting mudah-mudahan kontenku ini lebih baik lagi untuk kedepannya guys ya walaupun gak ada channel gitu oke yaudah mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini jadi jangan lupa subscribe like, komen, share teman-teman kalian biar channelnya semakin berkomendir oke thank you see you next video bye bye Sampai jumpa